Intro Halo semuanya, kembali lagi di video Halo semuanya, kembali lagi di vlog video Hanif Dan kali ini kita mau bahas kenapa gue beli Avanza Tentang alasan kenapa gue beli Avanza Karena abis Veloz ini ada di rumah Sering masuk Instagram gue banyak yang nanya Kenapa beli Avanza Padahal, kalau kalian ngikutin vlog gue Dan kalian gak pernah miss video yang gak keluarin Di video terakhir, di mobil sebelumnya Gue nanya gitu kan Ini mobil udah selesai nih, kita modifikasi Nah nextnya, enaknya mobil apa yang kita modif Terus di komen di bawah, banyak banget yang minta Veloz, 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 Avanza, Veloz, Veloz Yaudah, akhirnya pada saat pertama kali di launching Gue langsung pesen Dan mobilnya sudah sampai sekarang Dan sebenernya video ini agak telat Karena lagi ada banyak kesibukan Jadi baru kita bahas sekarang Nah, kalau kalian mau lihat review dari mobil ini Bisa langsung ke Autonet Max aja Karena disini gue pengen bikin video sikat aja Tentang apa sih yang beda di Veloz terbaru Dibandingkan dengan yang lama Dan tentang alasan-alasan kenapa Akhirnya gue memilih Avanza Buat next project berikutnya Pertama, kalau kita lihat depan ya Avanza itu punya lampu baru Grill baru, bumper baru Dan juga housing fog lamp yang baru Terus dari samping, kita dapat body molding Untuknya Veloz ini Dimana kalau misalnya kita buka pintu Terus kita mentok ke sesuatu Dia kenanya ininya duluan Lebih aman gak langsung kena body Dan untuk varian Veloz yang baru Kita dapat push start stop engine button Serta kunci gilas Makanya disini ada tombolnya Dan yang gue sering dari Avanza Pertama kali dapet kita langsung dapet talang air Ini berguna banget Kenapa? Karena pas kita lagi hujan Kita mau buka jendela Mobile air parker Terus segala macemnya Itu airnya gak langsung jatuh Dihalangin dulu sama ini Makanya gak terlalu masuk ke dalam Meskipun agak sedikit masuk juga Dan dibelakang kita sekarang dapet Shardfin antena Terus dibagian belakang kita dapet Spoiler model baru Dapet lampu model baru Ini juga baru semua Bahkan bumper pun juga baru Dan untuk featuresnya Kita dapet defogger Terus kamera belakang yang wide angle Jadi lumayan lebar Dan sensor parkirnya ini Ternyata dia gak cuma bunyi doang Tapi pas gue liat head unitnya Pas kita masukin kamera mundur Dia tuh ada sensornya juga Berapa jaraknya gitu ya Terus kita buka belakangnya Nah ini nanti akan kita modifikasi Karena nanti kita mau bikin audionya Agak wah buat ikutan kontes audio Disini kita dapet colokan USB Bisa buat ngecas di bagian belakang Jadi bagian depan Tengah sampe belakang Semuanya ada USB nya Buat ngecas Oke Kalau alasan pertama tadi Beli Avanza gara-gara Pilihan netizen Ingat kalian Nah sebenernya Avanza sendiri Kenapa kayak di rental Atau buat kalian yang butuh Mobil tempur Avanza ini bisa jadi pilihan Yang pas mobil itu Tanpa harus Banyakan mikir gitu Karena Avanza Sekalian dikenal dengan Durability nya yang Yang gak rusak-rusak Kayak misalnya Kayak kaki Biasanya mobil udah 60 ribu kilometer Itu kayak kakinya udah mulai bunyi Avanza 100 ribu kilometer Kakinya boro-boro bunyi Masih tahan Terus juga mesinnya Segala macem Kelewatan ganti oli pun Gak ada masalah Ya ini memang Indestructible banget mobilnya Tapi Yang paling penting adalah Downtime Jadi buat temen-temen yang gak ngerti apa itu Downtime Gue pernah bahas di Instastory Downtime itu adalah Waktu yang terbuang Atau uang yang terbuang Karena suatu mesin itu Tidak berfungsi Misalkan Kalau kalian punya pabrik Atau semacamnya Pasti ngerti banget Yang nama downtime Misalkan gini Mobil ini disewa Tiba-tiba Mobilnya rusak Otomatis ketika rusak Mobilnya kan gak bisa Menghasilkan uang kan Nah kebayang Kalau misalkan Mobilnya Tidak bisa berjalan Selama satu minggu Berarti selama tujuh hari Mobilnya tidak produktif Nah Avanza Sepengalaman kita Mengelola mobil Avanza itu yang Downtime nya paling cepat Artinya ketika ada kerusakan Ketika ada accident Itu paling cepat Diperbaikinya Misalkan gini Bempernya nabrak terus pecah Cari aja copotannya banyak Yang bukas-bukas Ex-asuransi Atau segala macem Atau mau beli baru pun Harganya terjangkau Dan banyak Dimana-mana jual Lampu depan pecah Lampu belakang pecah Even kaca sampingnya pecah Kita pernah dulu Ada Avanza yang dipecahin kacanya Terus barangnya diambil Penyewa gitu kan Itu kita cuma butuh Waktu sehari doang Bawa ke Senin Ganti kaca Cuma habis 300 ribu Udah Cepet banget gitu Artinya kalau misalkan Kalian membeli Avanza Buat mobil harian Mobil yang dipake tempur Tiap hari Itu kalian gak terlalu Banyak mikirin Gimana kalau misalkan Kita nyari spare partnya Mau dari yang ori KW1234-556 tuh banyak Dan perawatan mesin Segala macemnya pun Sangat mudah Jadi buat orang-orang Yang gak begitu ngerti Soal permesinan Dan permobilan Ya mobil-mobil yang seperti ini Itu yang dibutuhkan Sebenernya That's why Avanza Pasti akan selalu laku Karena ini adalah mobil Yang sangat mudah dirawat Yang kalau misalkan Kita gak peduli pun juga Ya mobilnya akan Fine-fine aja Kurang lebih seperti itu Dan yang gue seneng Pas gue buka mesinnya Ini kita diatasnya Dikasih perdam Terus dibelakang ini Juga dikasih perdam Rapi ya Jadi gak perlu ditambahin lagi Dan bagian mesinnya pun Juga di jack gitu Gak di downgrade Terus masuk ke dalam Yang bikin beda itu Cluster tengahnya Sekarang dibikin Kayak black glossy gitu Dan gue seneng head unitnya Karena selain suaranya lumayan Dia itu juga gak pake lag Jadi cepet gitu Pengoperasiannya Terus juga interface-nya Juga lumayan Dan kita dapet glovebox Yang sebenernya Bentuknya agak-agak aneh Dan kalau kita duduk Di sebelah kiri Ini bisa jadi armrest Tapi di sebelah kanan Agak-agak Agak-agak kurang gitu Terus juga Kursinya sekarang Makin tebal Makanya pas kita duduk Rasanya agak semakin tinggi Dan sayangnya Mobil ini gak bisa Diturnin kursinya Motif disini juga berubah Dan di bagian belakang sini Kalau kita nyalain lampu Disini ada lampu Ambience light-nya Cuma anehnya Di belakang ada Ambience light Di depannya Itu malah gak ada Jadi yang belakang Malah ada ambience light-nya Udah sih mungkin itu aja Yang ada di Avanza baru Dan gue pengen bahas Apa yang gue suka Dan apa yang gue suka Dari mobil ini Pertama mulai dari Yang gue suka Gue suka mobil ini Dia punya lampu depan LED Dimana Kalau misalkan Mobil yang lampunya Masih halogen Biasanya gue upgrade Karena kurang begitu terang Yang ini udah cukup terang Dan dia juga punya cut off Yang bagus Jadi kalau misalkan Gue pake mobil ini Untuk harian Gue sih gak perlu upgrade Lampu depannya Karena sudah cukup terang Meskipun Nantinya akan gue upgrade juga Karena buat konten Dan bikin lebih keren aja sih Biar beda sama Avanza lainnya Terus yang kedua Mesinnya Mesinnya yang 1300 dan 1500 cc Selain awet Dia juga irit Dan tenaganya juga gak malu-maluin Soalnya belakang ini Gue pake LMPV terus Dan tenaganya agak kurang aja Pas naik Avanza Oh tenaganya ternyata agak lumayan Terus yang ketiga Gue belakangan ini tuh Sering banget naik mobil yang gede-gede Sampai lupa rasanya Bawa mobil yang kecil Pas naik Avanza Kebetulan rumah gue kan agak sempit ya Jalan masuk ke gangnya gitu ya Ternyata pas gue pake Masuk-masuk gang segala macem Puter balik Dia tuh enak banget Pas kita pakenya Karena bodinya kompak Dan meskipun kompak Ternyata dalemnya mobil ini Juga gak sempit Sampai bangku baris belakang pun Juga masih enak Dipake buat bertujuh Kemudian In-car entertainment ini Ternyata juga lumayan Artinya selain dia cepet Tampilannya bagus Dia juga bisa mirroring ke HP Meskipun dia masih play kabel Dan disini kita dapet monitor Yang ternyata hasil gambarnya bagus Dan ternyata Kita naruh monitor di atas sini Itu lebih bagus Dibandingkan kita taruh di belakang kursi Karena gak bikin cepet pusing Dan gak terlalu silap Kalau malem Disini jadi lebih pas gitu Kemudian Apa yang gue gak suka Dari Avanza baru Yang pertama adalah Ketika kita duduk Kursinya sih gak ada masalah Tapi dia gak ada pengatur Ketinggiannya Jadi kalau misalkan Menurut kita ini posisi duduknya Terlalu tinggi Itu gak bisa diturunin Kalau misalkan bisa naik turun Pasti lebih bagus lagi Terus pion di tengah ini Dia tuh gak ada pilihan switch Buat day and night Jadi dibawahnya ini Gak ada tuasnya ya Buat turunin atau keatasin Dia ya manteng gini aja gitu Gak bisa dia apa-apain gitu kan Tapi nanti gue akan ganti Dengan yang elektrokromatik Jadi kalau misalkan Di belakang ada cahaya Tek Nanti dia akan mereduk Secara otomatis Terus yang ketiga Gue ngerasa Speedometernya ini Agak terlalu gelap Jadi kalau misalkan Gue pakai di siang hari Gue biasanya nyalain Lampu Biar lebih terang Biar lebih kebaca Kalau menurut gue sih seharusnya Tanpa harus nyalain lampu Harusnya speedometernya Dibiarin nyala aja gitu Biar lebih gampang Dilihatnya Dibandingkan dia mati Kalau misalkan lampunya mati Kayak beberapa mobil-mobil zaman now Itu pasti lebih bagus Terus kekurangan berikutnya Gue tuh sering banget Sekarang disupirin Dan kalau gue duduk di tengah Dia gak dapet amres sayangnya Jadi kalau misalkan Kita duduk di tengah Satu-satunya cara Buat kita merasa Seperti raja Di bagian belakang Adalah kayak gini Kita lepas headrest-nya Terus kita majuin Kursi depan ini Turunin ke bawah Nah ini Bisa jadi tempat duduk Ada otoman seat-nya Buat kaki Wah ini keren nih Ini kalau dikasih amres Ini pasti lebih bagus lagi Makanya nanti kita akan Bikin si Avanza ini Jadi captain seat Di bagian tengah Oke Dan setelah kita duduk relax Seperti ini Ini bisa kita turunin Dan jadi amres Keren banget kan Kalau kayak gini Ini luar biasa loh Yang lain di TV Set nonton Tidur Mantap Oke Mungkin itu aja video kita kali ini Mungkin kalau kalian pengen komen Bisa langsung komen di bawah Gimana rasanya Memelihara sebuah Avanza Dan buat teman-teman yang belum like Segera like Dan subscribe Jika kalian belum subscribe Di channel ini Saya Dhanif Sampai jumpa di vlog berikutnya Karena kita akan bikin Avanza ini Jadi lebih wah Oke Bye